Intro Sahabat Kompas.com, kapal tanker Chuang Yi baru saja mengalami insiden ledakan di perairan Hongkong pada Sabtu 16 April 2022 lalu. Dalam hal ini sebanyak 5 anak buah kapal asal Indonesia selamat dari insiden tersebut. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI Juda Nubraha sehari setelahnya, dan dikonfirmasi pula oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong. Kelima korban selamat tersebut saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit Queen Mary bersama dengan kru korban lainnya. Diberitakan sebelumnya, kapal tanker Chuang Yi pengangkut minyak dan bahan kimia asal Panama meledak dan terbakar di perairan 300 km timur Hongkong dalam pelayaran menuju Taiwan. Para ABK WNI mengalami luka bakar yang bervariasi, dari yang ringan hingga cukup berat. Petugas medis di RS Queen Mary akan mengupayakan perawatan medis yang optimal bagi para ABK WNI sehingga dapat pulih dengan cepat. Saat ini, KJRI Hongkong juga berkomunikasi dengan agensi kapal Chuang Yi di Hongkong untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan maupun kesehatan para ABK sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kemenlu RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menelusuri data keluarga dan agen pengawakan yang memberangkatkan para ABK WNI tersebut. Terima kasih telah menonton!